Intro Di episode ini Beyond Bali, kita akan melihat sebuah resort yang berada di Jalan Pantai Kuta Di mana teman-teman yang berada di dalam keadaan Jika Anda memikirkan hotel yang biasa lain, Anda mungkin benar-benar salah Karena resort boutique yang kita akan melihat sekarang akan menyerangkan diri Anda Dengan kesehatan kebebasan, servis, dan keberadaan Ini adalah resort Alam Kul-Kul Boutique Resort Sebuah rencana, unik, dan tropical gateway Presesing the Ambience of Balinese Village Mari kita lihat di dalam dan lihat apa yang akan terjadi Alam Kul-Kul Boutique Resort adalah hotel bintang 4 dengan konsep mengangkat tema alam Karena kita ingin banget mengajak klien kita, customer kita, tamu-tamu kita yang datang ke Alam Kul-Kul Bisa merasakan bagaimana rasanya tinggal di Alam Kul-Kul yang punya konsep seperti bisa dilihat Tamannya yang hijau, bagaimana mereka datang ke Bali dan tahu Bali itu seperti apa Makanya di Alam Kul-Kul, kita bukan hanya sekedar menawarkan akomodasi, tapi kita menawarkan pengalaman Pertamanya kenapa dinamakan Alam Kul-Kul Kul-Kul itu adalah gentongan yang dipukul Dan Kul-Kul itu adalah sekret Satu, mengundang orang selamat datang Bunyinya ya, tong, tong, tong Itu selamat datang Boutique Resort yang pertama di Bali sejak tahun 1998, 1999 Itu, kita yang pertama Jadi, kita punya konsep itu adalah benar-benar konsep yang namanya Tri Hita Karana Yaitu Tuhan, Environment, dan Manusia Balunus Village Atmosphere Balunus Village Atmosphere Balunus Village Atmosphere yang sedang menyebutkan di mana-mana di bawah ini bisa dilihat di mana-mana di bawah ini Cuma tengoklah atas style architectural style, interior design, dan plants and greens yang bisa kita cari di sini dan di sana Topnya itu dengan teknologi modern dan pekerjaan tersebut yang membuat Alam Kul-Kul Boutique Resort A place that we would book every time we visit Bali. Konsep architecture-nya itu adalah Bali. Jadi satu itu kita ambil konsep Bali. Jalan masuk itu kalau lihat kalau begitu ya. Yaitu kayak Bali ini stands, you know. Dan juga kita juga pakai juga feng shui-feng shui. Karena angin. Angin dari laut, dari mana pun, dari depan, dari barat. Dia masuk ke dalam, ada dua entrance angin. Di kiri ada tempat terbuka, ada swimming pool. Di atas itu, di belakang sekali ada bangunan tiga lantai. Keblokir angin, dia lari ke kanan, ada bangunan dua lantai. Jadi anginnya itu, flow-nya itu seluruh. Ini batu yang selipnya itu satu persatu ini. Ini kita yang pertama buat di Bali. Jadi saya masih ingat, batu ini kita potong seratus lapan puluh ribu biji di Jawa. Bawanya ke sini. Arkitektur-nya itu adalah benar-benar Bali asli. Bali asli itu terutama vila-vila ya. Bukan yang dua, tiga stori. Karena dua, tiga stori itu baru saja sekitar lima, enam tahun ya. Tujuh tahun lebih lah. Yang asli itu adalah bangunan ada vila-vila itu. Kerana vila ini juga di-design juga oleh bukan orang sembarangan. Di-design oleh Pak Oka Landung. Arkitekt yang di Udayana. Beliau itu adalah satu-satunya arkitekt Ashley, arkitektur Bali. Jadi saya pakai teman saya itu Pak Oka Landung. Alam Kul Kul Boutique Resort. Alam Kul Kul Boutique Resort is made for everyone who appreciates convenience and peacefulness during the stay in a strategically located resort. The property amenities and facilities that we can enjoy also make us feel like want to spend more nights at this resort. Lagi satu yang saya ingin tambahkan itu adalah dari segi Trihita Karana. Awal-awal dulu saya bilang, saya mau penghijauan. Wah, hijau. Belum buka resminya, hijaunya itu sudah overgrown. Kena trimming sana, sini untuk opening. Kedua, setelah kita hijau itu berapa tahun, saya bilang, wah ini hijau. Kedua, panggil semua staf-staf ini. Saya ingin warna. Jangan hijau saja, jangan bosan lihat hijau. Kedua, kedua. Kedua itu apa-apa? Bunga. Maka dari itu kita tanam bunga, tanam bunga, campur dengan hijau. Setelah beberapa tahun, saya bilang, saya sudah capek dengan hijau dan warna. Saya ingin warna. Maka dari itu anda bisa lihat saya. Satu, dua, tiga, empat, enam. Enam dan tujuh pohon mangga arum manis. Pohon berlimbing, ada dua sepanjang belakang. Pohon sawo, terus ada lima pisang. Jadi konsep saya dari hijau, warna dari buah. Sekarang ini kita maintain saja. Terutama buat pemeliharaannya. Jangan sampai tidak ada. Jadi itu adalah satu kebanggaan Alam Kulkul. Alam Kulkul Butik Resort berlokasi di Jalan Pantai Legian. Lokasi yang sangat strategis. Karena cuma tinggal nyeberang pantai, sudah langsung ketemu sama yang paling populer di dunia. Yaitu Pantai Legian. Bisa lihat sunset yang keren. Juga bisa surfing, banyak orang yang senang surfing. Kami juga bekerja sama dengan salah satu surfing company yang bisa menyediakan bagaimana belajar surfing. Jadi kalau tinggal di Alam Kulkul, saya yakin sekali tamu-tamu pasti akan senang karena lokasinya yang betul-betul strategis. Dia mau ke pantai, hanya tinggal melangkah. Shopping center, deket banget. Beachwalk, sekitar lima menit sampai tujuh menit jalan. Branded item ada di sana. Atau mungkin mau mencoba kemampuan dalam tawar-penawar, tiga menit jalan dari Alam Kulkul akan ketemu dengan pasar tradisional. Di mana di sana ada semua. Dari makanannya, dari pakaian, mau belanja apa ada di sana. Lokasi yang sangat strategis, yang membuat Alam Kulkul banyak sekali dipilih oleh tamu-tamu kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alam Kulkul Alam Kulkul is such a peaceful resort to die for, despite the nearby main beach road that is always hectic. Chosing this resort to stay during holiday time is a perfect choice since it's really close to nearby attractions as well as the resort itself that's made perfect with high quality services and facilities. Dengan jumlah kamar 80, Alam Kul-Kul Boutique Resort mempunyai dua swimming pool yang berlokasi di depan main pool dan satu lagi di garden pool agak di belakang. Jadi tamu-tamu Alam Kul-Kul nggak perlu khawatir untuk berenang karena kita punya dua swimming pool yang cukup besar. Juga kita punya dua restoran yaitu Bunga Kelapa Restoran dan Papas Limon Selo. Ada satu meeting room yang bisa mengakomodasi sampai 60 orang dalam sekali meeting. Alam Kul-Kul Boutique Resort offers rooms and villas that come with its own features and uniqueness. Every choice of accommodation is also beautifully equipped with amenities that makes everything perfect. Kalau kita masuk lebih dalam lagi dan kita masuk ke kamar-kamar yang ada, tipe-tipe kamar yang ada di Alam Kul-Kul, itu betul-betul menggambarkan bagaimana Alam Kul-Kul masih tetap setia dan bangga atas apa yang Indonesia miliki. Jadi konsep dari kamar tersebut masih tradisional, campuran antara batu dan juga kayu. Alam Kul-Kul juga sadar bahwa ada beberapa customer kita yang memang lebih ke modern. Jadi kita punya beberapa tipe kamar, di mana ada kamar-kamar yang memang lebih ke arah modern. Dan ada juga tipe villa kita yang lebih ke heritage, lebih ke balinese concept seperti itu, dengan modern facilities. Tipe kamar kita ada beberapa, dimulai dari Alam Room, kemudian kita juga punya Deluxe Alam Room, juga ada Lanai Room, di mana semua Lanai Room kita lokasinya ada di ground level, facing to the pool, jadi menghadap kolam renang. Setelah itu juga yang banyak diminati oleh tamu-tamu kita adalah kamar family room. Kita tahu sendiri di bulan Juli, Agustus, kebanyakan tamu-tamu yang datang ke Bali adalah tamu-tamu beserta keluarganya. Jadi mereka nggak usah bingung untuk cari kamar, mungkin anaknya masih kecil, harus pisah kamar. Alam Kulkum menyediakan fasilitas dengan akomodasi yang sangat cocok untuk keluarga, yaitu family room, di mana dalam kamar tersebut itu mempunyai satu double bed dan dua single bed. Jadi itu bisa mengakomodasi orang tuanya dua orang dan juga anak-anaknya dua orang. Ada juga kamar tipe villa, seperti yang saya bilang, dan juga ada yang paling atas kategorinya adalah java villa, jadi villa dengan private lunch pool. Tipe-tipe kamar yang tadi saya sebutkan itu mempunyai fasilitas yang nyaris sama, kecuali untuk lanai dan villa. Di semua kamar itu ada minibar, AC pastinya, terus juga ada tea and coffee maker. Semua kamar pastinya dilengkapi oleh kamar mandi dan amenitiesnya juga di dalam kamar mandi. Khusus untuk tipe kamar alam lanai dan juga villa, mereka mempunyai fasilitas yang lebih, di mana kita memberikan akses ke alam klub. Alam klub ini adalah sebuah lounge VIP, di mana kita menyediakan soft drink, juice, terus juga makanan-makanan kecil, yang bisa mereka ambil secara gratis, khusus untuk tamu-tamu yang tinggal di alam lanai dan di tipe kamar villa. Jamu Tradisional Spa di Alam Kulkul Butik Resort is set within a beautiful facility with Baladis Village theme of this resort. This spa offers various signature package treatments that can cleanse, soothe, and rejuvenate your body and soul. Kita juga punya jamu spa, di mana jamu spa di alam kul-kul ini sangat terkenal, karena treatmentnya dan rapisnya yang mengerti betul bagaimana caranya dalam memasas tamu. Beyond Bali is going to be revealing more surprises at Alam Kulkul Butik Resort, the amazing sceneries, food, and promotional packages, so stay tuned. Terima kasih telah menonton! Make your holiday time even more memorable by having some hearty meals and refreshing drinks at Alam Kulkul Butik Resort. This place offers four different places where we can enjoy the wholesome alasomeness, from Bunga Kelapa Restaurant, Poolside Bar, The Veranda, as well as Papa's Limon Sela Cafe. Okay, let's take a look at it! Bunga Kelapa Restaurant, Poolside Bar, The Veranda, as well as Papa's Limon Sela Cafe. Jadi alam Kulkul Butik Resort, punya dua restoran, satu bunga kelapa restoran, dan satu lagi Papa Limon Sela Restaurant. Bunga Kelapa Restaurant kita lebih menonjolkan dari lokal spice, Asia, makanan Asia, dan yang kami tonjolkan adalah makanan Indonesian culture, itu lebih kita tonjolkan. Kalau Papa Limon Sela itu lebih ke Western, spesifikasinya dia lebih ke Italian food. Untuk jam buka Bunga Kelapa Restaurant, itu dari breakfast time sampai dinner, sampai jam 11, begitu pun Papa Limon Sela, kami serving untuk lunch dan dinner saja. Bunga Kelapa Restaurant and Papa's Limon Sela Cafe Bali, are two options that we can choose for savering delectable dishes in different variant of cuisine styles. We can choose which place we desire to get some great culinary experience during the stay. Untuk spesialis makanan dari Bunga Kelapa Restaurant, kami punya tiga makanan, ada nasi campur, nasi goreng, dan sate campur. Untuk melengkapi itu semua, kami punya minuman juga, es cendol, dan lemongrass tea. Untuk Papa Limon Sela, favorit this day kita, ada Volcano Pizza. Dia itu sangat unik sekali, karena Volcano Pizza itu pionirnya pizza di Bali, yang kita punya. Dia akan disajikan dengan api, sebelum kami buka tutupnya itu. Disajikan dulu dibakar dengan api, lalu di dalamnya tersedia lobster. Dan kami sajikan benar-benar lobster, satu lobster kita masukkan ke dalamnya. Lalu yang kedua adalah seafood platter. Seafood platter itu adalah benar-benar satu plate, yang isinya benar-benar full of seafood. Semua seafood yang kamu ingin, ada di dalam situ. Dan uniknya ada lagi, pada saat disajikan, kami sajikan dengan kembang api, dan tropical fruits di dalamnya. Untuk Papa Limon Sela, untuk menemani makanan-makanan khas dari kami, kami punya juga cocktail dan mocktail khas dari Papa Limon Sela. Tiga yang paling favorit disini adalah Bloody Mary, Green Imagine, dan Ekspresso Martini. Alam Kul Kul Boutique Resort, yang benar-benar desain untuk penggunaan-penggunaan yang menarik. It's also available for meetings, as well as special events. Also, don't miss the chance to enjoy special packages and special promotions, that might make your holiday even more perfect. Untuk event-event yang ada di Bunga Kelapa Restoran, kami punya hari Senin, Indonesian Barbecue. Hari Kamis, barbecue yang cukup spesial, karena kita punya tarian-tarian Bali di dalamnya. Dan hari Jumat, ada So Cool by the Pool. Jadi itu adalah satu event untuk poolside. Jadi kita benar-benar bisa menikmati berenang, cocktail, sambil dengerin live music. Untuk event-event di Papa Limon Sela, kita punya hari Selasa, live music. Hari Rabu ada Salsa Night, jadi kita benar-benar bisa menikmati Salsa Time, tamu, dan kru dari Papa Limon Sela bisa Salsa bersama. Lalu hari Jumat ada Akustik, dan hari Minggu ada Regen Night. Since choosing the rightest accommodation is one of the most essential things to enjoy your holiday. So make sure that you book Alam Kul Kul Butik Resort and prepare yourself for the most impressive and unforgettable holiday time that you might never have before. Untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih detail tentang Alam Kul Kul Butik Resort, bisa langsung masuk ke website-nya dengan alamat alamkulkul.com Atau boleh cek di Instagram dan juga di Facebook kita, Alam Kul Kul. Banyak banget penawaran-penawaran menarik yang kita berikan untuk tamu-tamu kita yang berkenan ke Alam Kul Kul. Jangan dilewatkan, apalagi sebentar lagi adalah liburan sekolah. Cepat-cepat cek website kami. Banyak sekali promotion yang sudah kami siapkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.